Intro Oke selamat siang teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat selalu Dan selalu diberikan kemudahan rejeki Kembali lagi ya di TK Channel Pada kesempatan kali ini Atau pada video saya kali ini Saya sengaja mengulas kembali Yaitu nepel ya Atau dot untuk indukan dan anakan Dan disini sudah ada nepel Yang berukuran setengah ya Ini atau Keran minum ternak Merknya Hiosi Professional tool Setengah inci ya Dan nepel ini ada banyak jenis Yang contohnya yang saya pegang ini ya Ini berkisaran harganya Sekitar 30 ribuan ya Dan mungkin yang lebih bagus pun ada Dan kualitas yang lebih Rendah Ada juga ya Tergantung teman-teman sendiri dan Mungkin Meskipun harganya berkisaran 30 ribu Tapi Untuk daya tahannya cukup Pemakaiannya cukup lama ya Bisa dipakai Karena Pengaruhnya Cuman Karet sil yang ada di dalam ya Tergantung karet silnya Kalau yang lebih bagus mungkin Karet silnya lebih Tahan lama atau pernya ya Dan pernya ada di dalamnya ya Penutup airnya Biar bisa masuk dan keluar Pada saat ditekan Nanti keluar Dan pada saat Dilepas nanti Menutup sendiri Dan ini pasangannya Yaitu L Setengah juga ya Dan yang ini khusus di Indukan dan anakan Yang kandang besi ya Karena Bersentuhan langsung Dengan induknya Kalau menggunakan plastik Rata-rata akan patah Karena indukannya pun Tenaganya lebih besar ya Disini juga ukurannya setengah Dan disini Terdapat Dua derat dalam ya Dua derat dalam ini berbeda ya Satu untuk nepelnya Satu untuk nepel keran airnya Dan baut Derat dalam yang satu Untuk Ke saluran pipanya Pipa airnya Untuk ke Soknya yang Kesetengah ya Pipa setengah Disini ada Soknya lagi Satu untuk Pipa plastik Dan satu Untuk Untuk nepelnya Jangan sampai tertukar ya Kalau tertukar Nanti bisa keluar Keringat pasang ya Pasangnya ya Pasang nepelnya ya Lebih baik Sebelum kita pasang Kita cocokkan dulu Mana derat Mana derat untuk nepel Dan mana derat untuk Keran air Atau yang Kepipa Biar tidak tertukar Oke Teman-teman Dan langsung saja ya Ke proses Pemasangan ya Karena disini Belum ada Instalasi Air Atau pipa airnya Kita pasang Kerannya dulu Dan nepelnya ya Nanti kalau masalah Pipa airnya Belakangan bisa disambung ya Karena ini Akan dilas Supaya tidak mudah Copot ya Ketika indukannya minum Oke langsung saja Ke proses pemasangannya Teman-teman Ikuti terus videonya Ikuti terus videonya Dan jangan lupa Bantu tekan like Subscribe-nya Semoga video ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman ya Oke kita pasang dulu ya Semuanya ya Biar cocok semuanya Baru kita Melakukan pengelasan Terima kasih telah menonton Dan beginilah Kalau sudah terpasang ya Ini levelnya Tinggal disambung pipa Didilas Ini untuk anakan Dan ini untuk indukannya Sedikit ribet ya Dilas Karena memang besinya Besi campuran ya Ini lagi satu Enggak Jadi seperti itulah Mungkin tidak harus selalu sama ya Mungkin tidak harus selalu sama ya Pemasangannya Bisa berbeda Tergantung variasi Dari teman-teman sendiri ya Disini sangat sederhana Semoga menjadi Bayangan ya Bagi teman-teman Oke Mungkin segitu dulu videonya Silahkan ambil positifnya Dan buang jauh negatifnya Terima kasih Bagi teman-teman Terima kasih Terima kasih